Selamat siang, sahabat rumah belajar, adik-adik yang luar biasa. Terima kasih Mas Deni atas kesempatan yang diberikan. Jadi adik-adik yang hebat dari seluruh penjuru Indonesia, terima kasih masih tetap bersama kegiatan Sapa DRB yang sengaja memang khusus diselenggarakan untuk mendampingi, menemani adik-adik sekalian belajar di rumah. Karena memang edaran yang beredar bukan berlibur ya, adik-adik. Tetapi belajar di rumah. Nah, Buzdadin ingin menenggarakan suatu kegiatan khusus untuk kalian. Pada sesi tiga ini, yang juga merupakan sesi terakhir, kalian akan didampingi oleh kakak guru yang hebat, yang luar biasa, yang cantik juga dari timur sana, dari pihak. Jadi ini kakaknya namanya Kakak Restin. Ini sebelum masuk, Karamat akan memperkenalkan diri beliau. Jadi kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Di sini, langsung aja ya, di sini akan Karamat akan memperkenalkan. Beliau bernama Restin Yusuf SPD-KR. Jadi merupakan guru fisika SMA YPK3 Urfubia. Beliau merupakan duta rumah belajar Provinsi Papua tahun 2019. Kesempatan kali ini, Kak Restin Yusuf akan membawa materi alat-alat optik. Nah, ini pembahasannya menarik, pastinya ya, adik-adik sekalian. Jadi jangan lewatkan, selalu stay. Jadi nanti jika ada pertanyaan, akan ada sesi ya, Kak Restin ya. Jadi fleksibel saja ya nanti ya. Jadi fleksibel saja. Jadi nanti supaya kalian tidak ngantuk, kalian bisa tetap seger. Nanti akan-akan diberikan satu sesi oleh Kak Restin. Oke, Kak Restin, untuk sesi perlahan-lahan mungkin Kak Rahmat sudah cukup untuk update-nya dan kesempatan. Kak Rahmat serahkan kepada Kak Restin. Silahkan, Kak Restin. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya lagi mencoba untuk share materi saya, tapi sebenarnya agak terkendala. Kak Rahmat, boleh dibantu share-nya? Ikutnya nggak berfungsi nih, Kak Rahmat. Materi yang tadi, Kak. Mas Denny, minta tolong dijadikan presenter bisa, Mas Denny? Iya, ini nggak bisa. Belum bisa share screen. Nggak bisa share-share. Mas Denny, bisa dibantu ya, Mas Denny? Halo, Mas Denny. Ini, Bu Restin. Bu Restin bisa mungkin memindahkan ke saya ya. Itu sudah ada di Bu Restin kayaknya. Oh, gitu. Sender-nya. Bisa ya, diklik. Yes, oke. Oke, terima kasih Kak Restin. Oke, mohon maaf ya adik-adik sekalian. Ini karena ada kendaraan teknis. Jadi, yang memang tidak direncanakan, tidak apa-apa. Jadi, misalkan kita berjalan-jalan kuat ya. Adik-adik sekalian, Kak Rahmat akan mencoba untuk membantu Kak Restin yang memang sudah siap ini dari kemarin-kemarin untuk mempersiapkan materi untuk kalian. Oke, di sini Kak Rahmat akan mulai. Sudah terlihat jelas Kak Restin? Materinya ya. Sudah jelas Kak Restin ya? Ya. Oke, halo Kak Restin. Mas Deni sudah jelas Mas Deni ya? Sudah terlihat ya Kak Restin ya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih Mas Deni. Wajah. Bagaimana Kak Restin? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Bahasa Jawa masih pagi ya? Ya, setengah sebelah sudah mendekati siang. Sudah mendekati siang. Tapi semangatnya harus semangat pagi ya? Oh, siap. Seperti Kak Restin ya. Oke, baik. Oke, adik-adik sahabat rumah belajar seluruh Indonesia. Ya, untuk kelas, untuk krum, sahabat DRB, untuk sesi ketiga kali ini, kita akan belajar tentang, kita akan belajar fisika. Nah, untuk materi yang kakak angkat adalah materi lanjutan dari pembelajaran fisika kita pada saat Kak Rahmat Effendi sebagai narasumber. Jadi, hari ini kita partner lagi nih. Partner lagi dengan Kak Rahmat. Minggu lalu beliau sudah membahas mengenai alat-alat optik juga, tetapi terkhusus kepada mata. Ya, Kak Rahmat ya. Oke, nah untuk kemuan sekarang, saya akan membahas tentang loop atau mikros, dan mikroskop ya. Oke, boleh dilanjut. Oke, siap. Oke. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator, kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya untuk materi kelas 11 yang dibahas oleh Kak Rahmat. Tapi untuk indikatornya di sini, sebenarnya kalau kita di pembelajaran di kelas, untuk indikator yang Kakak angkat di sini, itu untuk dua kali pertemuan ya, adik-adik ya. Itu untuk dua kali pertemuan. Jadi, untuk pertemuan keduanya itu adalah loop, dan pertemuan ketiganya adalah mikroskop. Tapi karena mudah-mudahan nanti bisa selesai untuk pertemuan kita kali ini, karena di sini tidak ada untuk indikator 4.112 dan 4.113 untuk praktiknya. Oke, baik. Kak Rahmat, boleh di sini next? Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai loop. Ini ada gambar kartun. Ini pada zaman-zamannya Kakak ini masih paling senang nonton Detektif Conan. Detektif Conan ini paling... Iya, benar. Detektif Conan ini paling senang, saya. Nah, Detektif Conan ini kan paling identik nih dengan alat yang dia pakai itu. Si detektif ini. Ini adalah loop ya. Jadi, digunakan pada saat memecahkan masalah. Mungkin adik-adik yang sahabat rumah belajar yang ada di rumah juga senang ya dengan film kartun ini. Saya, Kakak, nggak tahu apa masih tayang untuk sekarang, tapi yang menjadi fokus kita untuk pembelajaran ini adalah alat yang si Conan pakai ini ya. Si detektif Conan pakai ini. Jadi, yang dia pakai adalah loop. Nah, apa hubungan loop ini dengan pembelajaran kita hari ini? Mari kita bahas. Next, Kak Rahmat. Oke. Apa itu loop? Jadi, loop adalah kaca pembesar atau surya kanta adalah sebuah lensa cembung. Ya, di sini kakak garis bawahi adalah lensa cembung, bukan cermin ya, tapi lensa. Lensa cembung yang memiliki titik fokus yang dekat dengan lensanya. Nah, loop ini ditemukan oleh seorang ahli dari Arab. Nah, ini ada gambarnya yang tampil di layar. Itu adalah Abu Alif Al-Haitam ya. Jadi, beliau adalah penemu alat loop ini. Jadi, ini termasuk dalam alat optik. Nah, apa sih kegunaannya, Kak, loop ini? Kenapa mesti kita pelajari? Jadi, loop ini digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak besar atau lebih jelas ya. Jadi, perlu diketahui bahwa pengamatan dengan menggunakan loop dapat dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Nah, ini yang lalu sudah dijelaskan juga oleh Kak Rahmat. Apa sih itu mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi? Nah, tapi untuk pembahasan kali ini itu akan Kakak kaitkan bagaimana dalam penggunaannya untuk loop sendiri. Oke, lanjut, Kak Rahmat. Nah, ini adalah bagian-bagian loop, adik-adik ya, sahabat rumah belajar, dimanapun berada. Ini adalah bagian-bagian loop sangat sederhana. Kalau dibandingkan dengan alat pembelajaran, alat-alat optik yang lain, maka untuk loop ini sendiri adalah alat yang sangat sederhana. Nah, kalau kita lihat di sini pembagiannya, di bagian bawah ini adalah tangkai loop, jadi biasanya kita pegang dari situ. Kemudian ada skrup penghubung, skrup penghubung, kemudian kepala bingkai loop, itu adalah yang membingkai lensanya. Kemudian di bagian dalamnya itu adalah lensa cembung untuk loop. Baik, di sini ada penjelasannya, bisa adik-adik baca nanti. Ini untuk materinya juga kita akan share nanti ya. Tapi untuk di sini kakak hanya menampilkan bagaimana... Sangat... Oke, lanjut, Kak Rahmat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini kakak akan membahas bagaimana pembesaran bayangan loop. Jadi, bagaimana hasil bayangan yang kita bisa lihat pada saat kita menggunakan loop. Nah, untuk materi ini dibahas menjadi dua, atau dikelompokkan menjadi dua ya. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum di sini, maksudnya adalah kondisi di mana mata melihat bayangan benda tampak paling besar dan tajam. Di sini ada bisa digarisbawahi maksimum, artinya bayangannya itu tampak paling besar dan paling tajam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Itu karena bayangan benda terletak pada jarak titik dekat bendanya. Jadi, S-Action, ini bacanya S-Action sama dengan S-N-nya. Jadi, jaraknya S-Action-nya sama dengan S-N. Ini sudah dibahas juga, Kak Rahmat, pada pertemuan sebelumnya. Oke, next, Kak Rahmat. Sabar ya, Kak Rahmat, saya perbicu kameranya dulu. Oke, santai-santai, siap. Baik, untuk selanjutnya, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar pembentukan bayangan pada mata berakomodasi maksimum. Ya, ini adalah gambarnya. Nah, di sini, bisa jelas ya, gambarnya jelas ya. Oke, baik. Nah, ini adalah matanya kita. Ini adalah fokus benda. Kemudian, ini bendanya ya. Benda, nah ini adalah bayangan yang dihasilkan. Nah, di sini ada keterangan, Kakak Taro. S-Action-nya itu sama dengan S-N-nya. Nah, jadi itu untuk pengamatan menggunakan loop pada mata berakomodasi maksimum. Next, Kak Rahmat. Nah, bagaimana rumusnya? Oke. Adik-adik, sahabat rumah belajar seluruh Indonesia, ini perlu kakak pesankan bahwa kita kadang ya, pada saat belajar fisika, saat melihat rumus dan lain-lain, kita sudah takut duluan, menganggap itu bahwa susah dan sebagainya. Sebenarnya, pada saat kita belajar fisika, yang perlu kita harus tanamkan di diri kita sebelumnya adalah bahwa, oh ya, ini saya bisa kerjakan. Dan di fisika itu, pada saat kita belajar, kita tidak hanya bisa sekedar membaca. Kita tidak hanya bisa membaca, melihat rumus, dan sebagainya. Kakak ingat pertanyaan di minggu lalu untuk kelas Kak Rahmat waktu kita membahas, ada yang menanyakan bagaimana menghafal rumus. Kalau adik-adik hanya menghafal rumus, yakin tidak akan bisa ya, semuanya kita hafal. Tetapi banyak belajar menulis, maksudnya pada saat belajar seperti ini, adik-adik menyiapkan kertas dan melatih tangan untuk kemudian menulis rumus-rumus itu atau mengerjakan soal. Baik, untuk bagaimana rumus perbesaran anguler loop untuk mata berakomodasi maksimum pada jarak mata normal. Ini adalah pada jarak mata normal, jadi rumusnya adalah M sama dengan beta per alfa. Atau bisa juga kita gunakan, kalau misalnya di dalam soal nanti ada jarak bunda dan fokusnya yang disajikan, maka yang kita gunakan adalah M sama dengan SNF. F ini adalah fokus ya, ditambah 1. Jadi, kapan kita gunakan rumus ini, kak? Kenapa harus ada dua rumus? Jadi, nanti kita identifikasi dulu soalnya di soal itu besaran apa, nilai-nilai apa yang diketahui. Baru kita gunakan atau memilih rumus mana yang kita pakai. Jadi, kalau misalnya yang ditampilkan di soal itu adalah sudut penglihatan dengan menggunakan optik dan sudut penglihatan tanpa menggunakan optik atau loop, maka rumusnya adalah M sama dengan beta per alfa. Atau kalau misalnya di soal itu kita identifikasi bahwa ada nilai fokusnya atau SN-nya, maka rumus yang kedua yang kita gunakan. Oke, mudah kan ya? Jadi, harus banyak latihan soal adik-adik ya. Oke, next, Kak Rahmat. Kembali, Kak? Oke, baik. Nah, tadi itu adalah perbesaran jika pada mata normal. Nah, bagaimana jika pada mata yang berakomodasi dengan jarak tertentu, Kak? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, beda lagi ya. Ini sudah rumus keberapa nih? Rumus keberapa. Oke. Baik, jika misalnya di dalam soal itu disajikan jarak benda atau titik dekat benda, kemudian ada jarak mata, jarak mata berakomodasinya, ada X-nya dan fokusnya, maka rumus ini yang kita gunakan. Jadi, di sini disajikan jarak X. Di beberapa soal, biasanya mereka juga menggunakan simbol S. Jadi, di sini M ini adalah perbesaran, simbol perbesaran. Kemudian, SN itu adalah simbol dari titik dekat mata. Kalau misalnya dia mata normal, maka titik dekatnya adalah 25 cm. Itu sudah ketentuannya ya. Oke. Nah, F adalah fokusnya atau titik api, kemudian X biasa juga diberi simbol S. Nah, itu hanya simbolnya saja. Tetapi nanti kita harus membaca lagi di soalnya O, apa yang menjelaskan dari simbol itu. Oke, next, Kak Rahmat. Kembali, Kak. Oke. Nah, bagaimana dengan mata tidak berakomodasi? Oke, apa sih, Kak, itu mata tidak berakomodasi? Maksudnya adalah mata tidak berakomodasi itu kondisi mata dalam keadaan rileks, bayangan berada pada tak hingga. Kalau itu artinya matanya tidak normal ya. Di sini, mengapa hal ini terjadi? Karena benda yang diamati tepat di titik fokusnya. Coba perhatikan. Di sini S. Nah, S, ya, letak bendanya itu berada pas berimpit atau berada pada titik fokus. Adik-adik ya. Coba diperhatikan maksudnya itu mata tidak berakomodasi. Jadi, S sama dengan F. Oke, lanjut, Kak Rahmat. Ada mic yang kebuka ya. Oke, Kak Rahsinta. Kita cek ya. Silahkan Kak Rahsinta. Saya biar yang ini. Ini masih belum nyata di host ya, Bu, yang bisa mengambil. Oke, lanjut. Sepertinya sudah ini. Sudah saya yang... Oke, baik. Tadi yang... Oke, baik. Terima kasih, Mas Denny. Baik, Denny. Oke, lanjut. Nah, ini untuk gambar pembentukan bayangan untuk mata yang tidak berakomodasi. Untuk mata yang tidak berakomodasi sekali lagi. Nah, di sini coba perhatikan, adik-adik. Nah, bendanya. Jadi, bendanya ini digambarkan dengan... Apa? Garis merah ini berada tepat di titik fokusnya. Berada tepat di titik fokus. Nah, ini adalah mata pengamat. Sehingga untuk hasil gambarnya itu adalah... Hasil bayangannya adalah tak terhingga. Nah, ini makanya tidak ada gambar garis merah putus-putus. Biasa digambarkan untuk bayangannya. Oke. Boleh lanjut, Kak Denny? Kembali, Kak, dulu. Kembali dulu. Next. Oke. Oke. Oke, rumus untuk menghitung perbesaran anguler. Untuk menghitung perbesaran anguler loop untuk mata tidak berakomodasi. Ini perbesarannya ya. Ini perbesarannya. Nah, itu adalah M, simbol untuk perbesaran anguler. Kemudian sama dengan Sn dibagi dengan F atau fokus atau titik api. Ini rumus sederhana. Ini nanti adik-adik pada saat mengerjakan soal dan lain-lain, nanti untuk cluenya ataupun untuk keterangan di soal itu harus betul-betul diperhatikan. Apakah itu tidak berakomodasi atau mata berakomodasi ataukah dia mata berakomodasi maksimum. Semua itu harus diperhatikan baik-baik. Karena untuk rumus mencari perbesaran ataupun kekuatan lensanya itu memiliki rumus yang berbeda-beda. Oke, next karah mata. Oke, sampai sini dulu, Kak. Nah, sebuah loop memiliki jarak fokus 2,5 cm. Nah, tentukan perbesaran loop itu jika matanya berakomodasi maksimum. Jika mata yang mengamati mata, mata pengamatnya ini adalah mata berakomodasi maksimum. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Atau saya kasih contoh dulu ya. Oke, next, Kak Rahmat jawabannya. Untuk contoh kedua baru saya persilahkan adik-adik. Jadi, adik-adik mungkin sambil jelaskan, mungkin sudah sambil siapkan kertas, pulpennya, sambil dicakar-cakar ya. Jadi, kita seakan-akan kita di dalam kelas. Jadi, kita tidak hanya menyaksikan kakak membaca seperti itu. Hanya membaca atau tayangan yang tampil di layar ini. Tetapi, adik-adik juga belajar untuk kemudian melatih tangannya untuk kemudian menghitung ya. Oke. Nah, di sini, coba perhatikan. Pada saat kita mengerjakan soal untuk materi optik ini untuk loop dan mikroskop yang kakak bahas, dia sebenarnya untuk matematikanya atau perhitungannya sangat sederhana ya dibanding dengan materi-materi yang lain. Tapi, tipsnya adalah, yang pertama pada saat kita membaca, mengerjakan soal untuk pelajaran fisika ataupun perhitungan lain, itu adalah adik-adik harus lihat dulu, oh, besaran apa yang diketahui di soal tersebut. Ya, oh iya, di sini ada fokus. Jadi, ada fokus. Dan nilainya berapa? Jadi, harus adik-adik lihat dulu. Jangan langsung, ah, rumusnya apa sih? Gitu. Jangan. Tetapi, pada saat kita mengerjakan perhitungan di fisika, ada dua tip. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengidentifikasi besaran atau nilai-nilai yang kemudian ada di dalam soal. Kadang juga, kita diminta seakan-akan kita berimajinasi. Jadi, kita perlu gambar dulu. Jadi, kita perlu gambar dulu. Kalau ini nggak perlu digambar ya. Kita perlu gambar dulu, ada soal yang kita perlu gambar dulu, baru kemudian kita bisa tahu, oh, jawabannya seperti ini. Jadi, intinya bahwa menjawab soal di fisika adalah belajar untuk kemudian menyiapkan kertas, pensil, pulpen untuk kemudian mengerjakan. Jadi, melatih tangannya kita. Oke, jadi f-nya sama dengan 2,5 cm. Di sini, jarak ini adalah untuk mata normal ya, 25 cm. Jadi, SN-nya ini adalah ketentuan untuk mata normal. Tetapi, di sini dikatakan bahwa dia berakomodasi maksimum. Nah, kemudian ditanyakan berapa perbesaran loop-nya, berapa perbesaran hasil, ibaratnya bahwa hasil gambarnya itu berapa kali dari benda aslinya gitu, yang kita atau pengamat bisa lihat. Nah, di rumusnya tadi di bagian atas, kakak sudah jelaskan bahwa untuk mata berakomodasi maksimum. Itu ada ya, nanti pada saat kak bagikan slide-nya bisa dipelajari kembali. Jadi, rumusnya adalah M sama dengan SN per F ditambah 1. Nah, di situ kita masukkan. Nah, di sini kan satuannya sama, jadi nggak usah diubah lagi. Semua dalam bentuk cm. Nah, ini lagi poin penting pada saat kita mengerjakan soal. Satuan nilai dari setiap besaran itu apakah satuannya sama, atau satuannya bisa digabungkan. Jangan sampai seperti ini, misalnya fokusnya tertulis 0, sekian meter. Diubah dulu, disamakan satuannya dulu. Itu tipsnya. Nah, di sini, jadi SN-nya adalah 25 cm. Kemudian fokusnya itu adalah 2,5 cm. Jadi, satuannya mati, kemudian tambah satu, maka hasilnya adalah 11 kali. Jadi, hasil yang kita lihat, atau pengamat lihat pada saat menggunakan loop, itu 11 kali lebih besar dari benda sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Jadi, hasil gambar yang si pengamat lihat, sekali lagi kakak ulang adalah 11 kali lebih besar dari benda aslinya. Seperti itu ya. Oke, next, Kak Rahmat. Udah ya. Kak Rahmat, tampilin soalnya aja dulu. Oke, sip. Kalau mau dong dari berapa nih? 111 orang di dalam room kita sekarang. Ini soalnya sangat lumayan mudah ya, saya kira untuk loop. Boleh dong disambil dicoba, kira-kira kita bisa kasih waktu, Kak Rahmat, adik-adik untuk mengerjakan. Nanti ditampilkan hasil akhirnya di chat aja ke kakak atau kirim ke Kak Rahmat. Betul, betul. Semenit bisa kali ya? Oh, sangat bisa. Ini walaupun 5 detik selesai. Oh, gitu. Jangan disamakan, Kak Rahmat, kita dengan adik-adik. Kak Rahmat nggak boleh ikutan ini. Oke, silahkan. Kita kasih ke adik-adik dulu. Biar olahraga paginya dengan mengerjakan soal. Nanti yang udah ngerjakan boleh ketik akhirnya. Kita samakan nanti nih. Kita kayak demonstrasi di kelas biar adik-adik juga di rumah nggak cuma melihat tayangan di layar aja, tetapi belajar gitu. Karena fisika itu adalah ilmu hitung juga ya, Kak Rahmat. Jadi, adik-adik disini jangan khawatir. Meskipun di partisipan hanya terlihat adik-adik sendiri, jangan khawatir. Disini memang sengaja disetting untuk Webex-nya event. Jadi, kalian tidak sendiri. Kalian disini telah bersama dengan sekitar 110 ya, Kak Restimnya ini. Kamilah disini sekitar 111. Nah, ini luar biasa ini ya. 111 pengunjung atau adik-adik hebat dari seluruh Indonesia. Oke, silahkan. Ini ada yang ke tangan sepertinya ini, Kak Restim. Heni, Heni. Iya. Ini mau mencoba menjawab. Menjawabkah atau... Untuk sesi pertanyaan kita belum ya? Ada Fadila Andriani. Mungkin bisa dibuka. Maiknya dia sebentar. Hasil akhirnya saja. Kita mau lihat. Ini untuk Heni sudah dibukakan sepertinya oleh Mas Denny. Silahkan. Kayaknya untuk... Fadila atau Fadila. Jadi, kita... Yang Heni tidak bisa kita ambil karena tidak ada mikrofonnya. Oh, gitu. Siap-siap. Oh, gitu ya. Mungkin Fadila, Fadila Andriani. Fadila saja ya. Iya, Kak. Silahkan, Fadila. Halo. Halo. Fadila bisa menjawab. Lagi mengacungkan tangan, nih. Halo, Fadila. Kayaknya, make-nya. Halo, Fadila. Fadila ini koneksinya agak lambat, Pak Rahmat. Oh, siap. Siap, Mas, ini. Adik-adik, ini sudah diketik. Sudah terbuka mikrofonnya. Fadila, silahkan. Iya, siap. Fadila bisa menjawab soalnya. Fadila. Silahkan. Fadila Andriani. Halo, Fadila Andriani. Itu mic-nya sudah. Mic-nya sudah dibukakan oleh Mas Zaini. Halo, Fadila. Bisa dengar suara kami? Ini siapa, nih, yang jawab C? Tidak ada yang mencoba menjawab, ya, di chat. Iya, ini sudah menjawab duwita. Sama dengan 0,5 duwita Nabila. Nanti kita buktikan, ya. Ada Andriano Pratama lagi, nih. Iya, itu. Kita jawabin, deh. Andriko. Andriko mau mencoba memberikan jawaban. Ini Fadila nggak ada respon, nih. Adik-adik, jadi nggak usah takut, ya. Di sini kita nggak ada benar-benar salah, tetapi kita mau mencoba, menjawab, gitu, ya. Biar lebih enak, gitu. Nggak cuma monoton aja dari kakak, gitu, ya. Ada yang menjawab via chat, ya, Pak. Iya. Ada, nih, kayaknya. Duita Nabila menjawab. Duita Nabila. Kita kasih kesempatan bicara saja, kali, ya, Duita. Duita, Duita Nabila, Pak. Silahkan, halo, Duita. Nggak ada yang berani, nih. Ada 112 orang. Adik-adik, ini kakak dengan Kak Rahmat ini sama-sama guru kita, ya. Jadi, kita buat happy-happy aja belajarnya hari ini. Jangan tegang, ya. Oh, ini ada Duita. Duita udah masuk, nih. Duita. Reza Rizky juga saya berikan kesempatan untuk berbicara, ya. Silahkan aja berbicara. Duita bisa, Dek. Jangan malu-malu. Ini mukanya kakak nggak bisa kelihatan, nih, kameranya bermasalah, nih. Reza Rizky Syamdira, ini. Bukakan kesempatan untuk berbicara. Nggak ada yang berani berbicara, sepertinya. Reza Rizky Syamdira, ya, Mas, ini, ya. Yohanes. Yohanes menjawab 0,5. Sama, nih, jawabannya dengan Duita Nabila. Oh, nggak banyak yang latihan, nih. Bagus. Jangan jauh. Jangan jauh. Iya, Jangan jauh. Duita Nabila juga nggak masuk. Oke, next, Kak Rahmat, kita jawab aja. Ini udah ada yang dua orang menjawab ini dari Duita Nabila, P, sama dengan... Udah nampak, ini. Oke, next, Kak Rahmat. Lagi next. Iya. Oke, kita tampilin jawabannya. Oke. Benar, Kak T, deneng. Mau tahu jawabannya. Teng, neng. Macam ini aja. Oke. Oke, oke, oke. Wow. Berapa, Kak Restin? Yang benar? Yang benar? Belum ada yang tepat ya dari keduanya, tapi... Oke, kita lihat kembali soalnya. Seorang arkeolog memati fosil dengan sebuah lup. Nah, ini kalau kita lihat soal begini sebagai bukti bahwa ternyata lup itu digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang kadang pada saat kakak mengajar, bu, kenapa sih atau kak, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Kenapa kita harus belajar tentang lup ini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, ternyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita nggak tahu adik-adik jadi arkeolog ya. Ternyata ini adik-adik akan pakai. Oke, nah di sini digunakan untuk mengamati fosil. Dia mengatakan, ini kakak sudah beri warna... Warna ya? Warna kuning. Dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi, pada saat membaca soal, jangan sampai kita menggunakan rumus dengan mata yang tidak berakomodasi. Jadi, rumusnya berbeda ya adik-adik ya. Dengan titik dekat, titik dekat ya. Ini 50 cm. Ia memperoleh perbesaran 5 kali. Nah, sengaja nih kakak nggak pakai angka di sini, tetapi menggunakan kata langsung diketik. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat itu ya, terkecoh dari situ. Nah, ditanyakan tentukan kekuatan lensa loop-nya. Kekuatan lensa, bukan perbesaran ya. Di sini kita sudah diketahui SN-nya. SN itu adalah titik dekat ya, 50 cm. Kemudian perbesarannya. Jadi, si arkeolog ini melihat hasil bendanya itu adalah 5 kali dari benda aslinya. Nah, ditanya adalah P. Jadi, rumusnya adalah SN per F ditambah 1. Nah, dimasukkan di sini. Oh, di sini adalah M-nya 5, kemudian SN-nya 50 per F ditambah 1. Nah, nanti di sini kalau kita jabarkan berarti 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Kemudian, ini kakak, pindahkan ke ruas kiri menjadi 50. Jadi, tukaran dengan 4-nya, 50 per 4 sama dengan 12,5 cm. Sehingga, P, ya, P itu adalah F. Jadi, tinggal P sama dengan untuk lebih mudahnya. Maka, di sini diubah 100 per 12,5 sama dengan 8 dioptri. Agar lebih mudah. Jadi, hasilnya 8 dioptri. Nanti, adik-adik di sini saya hanya menyajikan 2 soal khusus untuk loop-nya ya. Nanti adik-adik bisa men-search lebih banyak soal lagi karena kita dibatasi waktu. Jadi, mencoba soal-soal yang berkaitan dengan loop. Jadi, coba di rumah, oh, latihan soal lagi. Dilihat dulu soalnya. Atau misalnya bisa menggunakan soal yang kakak tampilkan ini. Kemudian, dicoba setelah itu ditutup jawabannya. Lalu dicoba lagi jawabannya sama enggak. Gitu ya, latihannya ya. Oke, ini kayaknya kak Rambut saya menyajikan 2 latihan. Boleh di next? Oke. Next, next. Ini materinya kita masih panjang ini. Ya, ini ya berarti. Oh, itu aja. Kayaknya, kan? Ini saya bikin trik, apa? Bikin slide-nya dulu. Sampai di sini, bukan bias ya. Bisa dipaham ya, adik-adik, sahabat rumah belajar. Goyangkan badan sedikit, tarik nafas, lalu lepaskan dan enggak tegang. Ini, Kak Rahmat, soalnya kita dari pagi belajarnya menghitung semua ini, Kak. Sesi 1, matematika. Betul. Yang kedua, kimia. Yang kedua, kimia. Iya, ini jangan sampai yang ketiga, yang terakhir ini lupa namanya. Mabuk semua. Mudah-mudahan enggak lupa namanya nanti ini ya, adik-adik sekalian ini ya. Bisa, ketiga, ketiga, kecil. Ini ngitung rumus, ini udah kacak-kacakan di kepalanya nih. Jadi, adik-adik yang mungkin mau, apa, carawat mungkin bisa ambil kopi dulu kali ya. Carawat mungkin juga. Brick-brick sedikit. Tarik nafas dulu, adik-adik. Jangan dilepaskan, ditahan dulu. Jangan gitu. Lupa dilepaskan. Semangat, semangat. Pokoknya kalau dengan Kak Resin kayaknya dia akan ngantuin. 115 kali terakhir saya lihat. Luar biasa, semangat. Banyak yang kelar disuruh goyang. Jadi, kalau di kelas ini saya banyak nyuruh anak-anak goyang-goyang ngelati guru-guru. Kadang disuruh, apa, goyang pinggungin lah biar enggak ngantuk soalnya. Pengalaman kita juga kalau ngantuk juga karena banyak. Oke, udah ya. Yang belum tadi pegang cakarannya, apa, maksudnya tulisannya, kertas cakaran, kertas buram. Boleh diambil dari sekarang untuk kita lanjut. Nanti masih ada materi mikroskop juga ya. Ya, mikroskop juga. Ini pokoknya ini lengkap dengan telat-telat optik ya, Kak Resin. Kurang satu, Kak Rahmat, terpung. Terpung ya? Terpung nanti dibahas sampai besok. Jadi, kita terkesinampakan materinya. Jadi, benar-benar. Ini ada deh juga jangan lupa, hari Jumat untuk materi mikrofonnya dengan Kak Rahmat. Untuk yang SMA. Sekalian promosi, Kak Resin ya. Sip, sip. Boleh, Kak. Ini kita lanjut ya. Oke, lanjut. Siap. Sudah, sudah. Nggak tegang ini ya. Oke, ada deh. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita udah masuk. Lupa, ternyata mungkin saya kehapus materi untuk soal kedua, tapi nanti Adik, Kak, bisa cari soal yang tadi. Siap. Lupa. Soalnya. Kak, mikroskopnya. Iya. Soalnya ada. Ini dia cuma. Bentar ya, Kak. Ini saya sharing. Sambil share ya, Kak Rahmat, aku mau menyapa. Jadi, adik-adik seluruh Indonesia, sahabat-sahabat belajar. Mungkin, tadi mengenal ya, Kakak ini adalah salah satu guru fitur dari Papua. Aku mau menyapa dulu, adik-adik yang masuk dari Papua juga nih. Udah pada nge-chat katanya lagi di dalam room. Oke, sangat ya belajarnya. Ini gabung nih kita seluruh Indonesia. Pokoknya, teman-teman, teman-teman kalian ini seluruh Indonesia. Ada perbedaan. Kalau dari Papua, Kak Rahmat dari Timur, kita ngajarnya bareng-bareng. Oke, mikroskop. Nah, mikroskop ini kalau adik-adik yang di rumah ini udah pada pernah pakai enggak nih? Kalau belajar biologi, kimia. Ini, Kak Restin. Sebentar, Kak Restin. Maaf. Ini ada dari Mas Denny. Jules Kivli ingin bertanya. Enggak apa-apa ya, Kak Restin, ya? Jules Kivli. Nah, ini miknya sudah dibukakan oleh Mas Denny. Mungkin kita enggak apa-apa ya, Kak Restin. Silakan. Sip. Ini dipesan dari Mas Denny. Terima kasih, Mas Denny. Silakan, Zules Kivli. Silakan, Zules Kivli. Sudah bisa ini berinteraksi dengan kami di sini. Silakan, Zules Kivli. Silakan, Zules Kivli. Kayaknya pagi. Ada nih. Ayo, Kivli. Panggilnya Kivli, Kak. Zul. Apa nih? Iya, ini. Mana nih, Zules Kivli. Ini masih malu-malu mungkin ya. Iya, mungkin Zules Kivli mau. Kak Restin, mukanya enggak. Kak Restin, kak. Mungkin ini, Kak Kok punya. Apa? Kamera laptopnya. Bersahabat ini. Kenapa-apa, Kak? Ini dengar suaranya, Kak Areci. Sudah bisa terlihat kok wajahnya gimana. Boleh, Pak. Belum. Lanjut nanti saja, Kak. Lanjut nanti saja, Kak. Lagi ngambil kopi di belakang, Kak. Betul, betul, betul. Siap, siap. Sudah mulai. Kerau, terau. Dilanjut saja, ya. Oke, lanjut. Adik-adik, untuk materi selanjutnya ada mikroskop ini. Ini banyak kita temukan. Kalau kita belajar biologi, belajar kimia, belajar fisik, kita sering menggunakan mikroskop di loberatorium IPA atau loberatorium masing-masing pelajarannya kita. Nah, mikroskop itu asik, Kak. Ternyata mikroskop ini kalau di loberatorium fisika masuk dalam kategori alat optik juga, ya. Jadi, mikroskop adalah alat optik yang terdiri atas susunan beberapa masalah yang digunakan untuk melihat benda, jasa trenik, mikroorganisme, atau bagian tubuh yang berukuran sangat kecil. Jadi, termasuk yang lagi tenar, nih, Kak, membuat kita liat dan kerja benar-benar di rumah, virus corona, COVID-19. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di internet, ya, gambar-gambarnya. Gimana orang katakan bahwa itu tidak terlihat. Nah, kenapa orang bisa men-share di Google, ada gambarnya, oh, modelnya begini-begini. Ternyata gambarnya itu bisa dilihat, itu menggunakan, salah satunya adalah menggunakan mikroskop. Jadi, itu menggunakan mikroskop untuk melihat bentuknya. Nah, setelah itu kemudian diambil, di foto mungkin, kemudian itu disebar, gitu, ke Google, gitu. Oh, betulnya seperti inilah. Di COVID-19 itu, si corona ini modelnya seperti ini, ya. Jadi, itu menggunakan mikroskop, ya, adik-adik, ya, yang kita nggak bisa lihat dengan mata. Nah, ini bagian-bagian mikroskop fungsinya. Nah, di sini adik-adik, kakak mempunyai untuk mikroskop masih lumayan sederhana, ya. Jadi, ada banyak macam, ya, mikroskop yang kita pakai di depan sehari-hari atau di dalam penerapan teknologi. Nah, untuk ini adalah mikroskop cahaya. Di sini ada bagian menunjukkan bahwa dia membutuhkan cahaya dalam penggunanya. Nah, kalau adik-adik, karena kakak tidak menampilkan jenis-jenis mikroskop, untuk jenis-jenisnya nanti bisa search lewat Google juga, ya. Apa sih jenis-jenisnya? Nah, ini kakak jelaskan ya dulu. Untuk bagian mikroskop dan fungsinya, ini bagian atas adalah lensa okler, kemudian lensa objektif. Adik-adik, tadi kita belajar tentang loop. Kalau di loop itu, ada, ah, sorry, di loop itu lensa yang digunakan hanya satu. Nah, sedangkan untuk mikroskop ini, lensanya lebih lengkap lagi. Jadi, ada lensa objektif, bagian bawah, kemudian lensa okler, itu adalah lensa yang paling dekat dengan mata kita atau mata pengamat. Nah, bedanya. Jadi, di sini, mikroskop menggunakan dua lensa. Oke, kemudian ini adalah tubus okulernya, tabungnya ya. Kemudian revolver. Revolver, ini adalah revolver, nanti kakak jelaskan satu persatu. Atau mungkin Kak Rahmat bisa next di slide-nya, disini ada saya jelaskan satu-satu seperti ini. Nah, oke. Yuh, Kak Rahmat. Nah, ini, lensa objektif adalah lensa yang letaknya dengan objek yang diamati. Punggungnya adalah memperbesar bayangan atau objek pengamatan dengan perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100. Adik-adik, nah, yang mungkin masih jarang menggunakan mikroskop, kalau yang sudah biasa itu, pasti tahu lah. Kalau lensa objektif ini, di bagian, kalau di mikroskop itu, lebih dari satu. Jadi, ada yang perbesaran 40 kali, dan 100 kali. Nah, untuk lensa objektif ini adalah yang nantinya berdekatan dengan objek yang akan kita lihat. Jadi, bisa diingat ya, oh, lensa objektif dekatnya dengan objek. Lensa okuler itu ada yang berdekatan dengan matanya kita. Ya, yang dekat dengan mata pengamatan. Ini yang di sebelah nih. Lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata pengamatan. Fungsinya untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 12,5. Adik-adik, untuk perbesarannya ini, itu beda-beda ya. Ada juga yang mungkin digunakan oleh Pak Ahli, baik di bidang kedokteran yang paling banyak, ataupun peneliti-peneliti lain. itu perbesarannya bahkan lebih lagi daripada yang kakak jelaskan hari ini. Jadi, banyak macamnya. Oke, next. Rahmat. Oke. Reflektor atau cermin pengatur. Untuk memantulkan cahaya ke dalam diagrama, dan bagian ini memiliki dua sisi. Nah, kalau ini adalah kondensornya. Untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, dan memfokuskan cahaya untuk menerangi. Nanti kakak akan menampilkan cara menggunakan mikroskop. Nanti ada kakak tayangkan videonya, dibantu Kak Rahmat nanti. Jadi, di situ akan adik-adik lihat bagian-bagian ini fungsinya seperti apa, atau digunakan seperti apa. Adik-adik bisa lihat. Nah, kalau di handphone saja, kadang kita mengatur fokusnya kan ya. Nah, ini adalah menangkap cahaya, dan mengatur fokusnya. Itu bagian kondensor ini. Banyak banget bagiannya ternyata ya. Oke, next. Kak Rahmat. Ini ada yang komen. Muhammad Rizal Fahlan. Maaf, Kak. Angkat tangannya ke penyakit. Gak apa-apa. Oke, tabung. Ini bagian atas tadi. Yang ini namanya tabungnya. Mengatur fokus dan menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objek. Fungsinya di situ. Jadi, ini lensa objeknya di bawah. Kemudian dipotongan oleh tabung. Kemudian di bagian atas adalah lensa okuler. Kemudian revolver atau pemutar lensa. Ini ada juga gambarnya di sini. Nah, ini adik-adik kalau yang kakak tampilkan tadi gambarnya itu hanya tiga jenis lensa objektif. Nah, kalau kita lihat di revolver ini, itu ada tiga lubangnya. Nah, itu berarti di sini ada lima lensa. Lensa objektif dari mikroskop ini ya, yang kakak tampilkan gambarnya ini. Oke, jadi di setiap lubang ini ada lensa. Itu adalah tempat dari lensa objektif yang memiliki perbesaran berbeda-beda. Oke, baik lanjut. Nah, ini adalah diafragma. Diafragma-nya ya, untuk mengatur cahaya. Kemudian penjepit objek. Nah, ini yang dimaksud ya. Dua ini. Nanti kalau adik-adik meletakkan, mau mengamati benda ataupun apa begitu, nanti dipasang di kaca preparat namanya ya. Kaca preparat, kaca kecil itu, kemudian dijepitnya di sini. Kalau kita menggunakan mikroskop. Oke, next, Kak. Ini saya fokus ke sini. Meliakad 08. Kita lagi belajar fisika, deh. Nanya ini kita belajar apa? Kelihatan baru masuk ya. Jadi, kita lagi belajar fisika. Fisika SMA. Oke. Meja mikroskop. Nah, ini adalah bagian bawahnya. Di beberapa mikroskop itu ada yang tidak menggunakan ini. Jadi, ini namanya meja. Kemudian ada lengan mikroskop. Nanti kalau kakak tanya, ini gambarnya lupa dimasukkan. Kalau untuk lengan dan kaki, nanti kita lihat pada saat menayangkan cara menggunakan atau cara benar menggunakan mikroskop. Oke, next, Kak Rahmat. Ini pemutar halus dan pemutar kasar. Pemutar halus dan pemutar kasar ini berdekatan dengan lensa objektif. Jadi, pemutar kasar itu, tadi sebenarnya sudah gambarnya di atas. Itu digunakan untuk memfokus. Jadi, kita putar itu untuk memfokuskan gambarnya. Nah, pada saat sudah oke, baru kita masuk pemutar halusnya. Oke, Pak Rahmat, boleh ditahan di sini saja, Kak. Tidak apa-apa. Di videonya, Kak. Di videonya ditampil, Kak. Oke. Boleh diputar saja. Ya. Tinggal klik. Ini ya. Tinggal klik-klik ya. Oke. Kedengaran, Christine? Kedengaran. Oke. Kedengaran saya sih. Tidak tahu nih, adik-adik yang lain kedengaran enggak. Mas Denny, kedengaran enggak nih, Mas Den? Kak Rahmat, boleh di-pause dulu langkah pertama. Oke. Oh, lewat. Lewat ya. Yang tadi, Kak, yang langkah pertama itu. Iya, di langkah pertama. Ini. Ini ya. Eh, belum. Bentar, bentar ya. Ini, oke. Salah-salah pencet. Ini. Ini ya? Lanjut, belum. Masuk di... Lanjut. Lanjut, lanjut. Masih lanjut. Lanjut. Harus di... Ini ya, Kak. Harus di-pause. Oh. Ini. Ini. Oh, ini ya. Ini ya, Kak, ya. Oke. Nah, langkah penggunakan horoskop. Adik-adik yang sudah biasa menggunakan pasti sudah paham nih. Yang masih jarang boleh dilihat juga sambil kita belajar. Jadi, yang pertama adalah, nah, ini adalah lengannya ya. Jadi, kalau menggunakan, kalau yang di bagian bawah ini adalah kakinya. Jadi, ini yang Kakak tadi jelaskan bahwa tidak semua mikroskop itu punya meja tersendiri. Ada yang punya memang meja sendiri untuk kasih berdiri. Tapi, kalau ini enggak ada, jadi harus diletakkan di meja. Ini adalah lengannya. Letakkan mikroskop di atas meja dengan memegang lengan mikroskop sedekian rupa, sehingga mikroskop... Nah, di sini, adik-adik, yang kita gunakan pada saat mengangkat mikroskop adalah sebenarnya pengetahuan kita pada saat kita masuk ke dalam laboratorium. Yang kita pegangkan adalah ini. Lengannya. Ya, lengannya nanti dibantu dari tangan sebelah kita untuk memegang di bawah kakinya si mikroskop ini. Jadi, seperti itu. Jadi, langkah pertama kita pegangnya di sini ya. Oke, next, Kak Rahmat. Nah, ini, langkah kedua. Langkah kedua adalah putar revolvernya. Nah, revolvernya yang ini, bagian atas ini, adik-adik yang si pengamat pegang itu adalah revolver. Namanya revolver ya. Nah, revolver ini kita putar untuk kemudian menentukan atau memilih lensa yang akan kita gunakan. Nah, jadi, bukan pegang di lensa objektif. Nah, bukan. Tetapi harus pegang di revolvernya itu untuk memutar atau memilih lensa objektif yang akan kita gunakan. Oke, next, Kak Rahmat. Lanjut, play. Nah, oke. Nah, ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk, sehingga lensa ukuler tampak terang. Jadi, di sini, di sini di bagian atas, Kak Rahmat, izin ini apa? Ini saya nggak kelihatan ya, mouse-nya saya ya, ininya. Icon mouse-nya nggak bisa ya? Atau kelihatan di... Berarti saya kelihatan? Ya, Kak Rahmat yang kelihatannya, saya lupa ini. Siapa? Saya... Saya lupa kalau yang bagikan sama, jadi ya nggak. Saya dari tadi nunjuk-nunjuk dengan mouse-nya saya, pikir. Oke, next. Oke, oke, oke. Oke, oke. Jadi, di bagian atas yang dipegang itu adalah lensa ukuler. Jadi, kemudian yang di bawahnya, di bawah itu adalah cermin, ya. Jadi, di bawah adalah cahaya. Jadi, adik-adik kalau misalnya mau menggunakan kosko, jangan langsung menggunakan otoknya. Tapi, atas untuk pencahayaan dari... Yang keempat adalah tempatkan preparat. Nah, adik-adik yang di pengamat letakkan ini adalah preparat, ya. Nah, di atas adalah objeknya. Jadi, letakkan pas di bawah dari lensa itu. Lensa yang kita pilih. Jadi, tegak lurus, ya. Semua dari lensa ukuler. Kemudian tabung. Tegak. Kemudian lensa objektif. Tepat. Kemudian di bawah dari lensa objektif yang kita gunakan. Oke, Kak Rahmat. Oke. Ini yang tadi ada di gebar di bagian atas. Nah, yang diputar oleh pengamat itu adalah pengatur kasar dan lusnya, ya. Jadi, ini digunakan untuk mengubah atau memfokuskan dari lensa itu sendiri. Jadi, kalau misalnya, Kak, misalnya kalau digunakan di dalam laboratorium, seperti apa, nih? Itu tidak fokus, nih. Gimana caranya? Jadi, filter bukan lensanya, bukan cuma lensanya, tetapi untuk pengatur kasar dan pengatur halusnya ada yang dipegang oleh tempat itu. Ya, next, Kak. Barida, sudah sudah minta. Barida, habis ini kakak akan tampilkan humusnya banyak banget. Oke, ini lanjut apa? Tahan dulu? Lanjut. Oh, lanjut. Tahan dulu, Kak. Oh, tahan dulu. Ini yang terakhir, ya. Nah, ini pada saat meletakkan objeknya, nah, ini kita memutar dari lensa objektifnya. Nah, pada saat memutar lensa objektif, adik-adik itu kita memilih 10, 40, dan 100. Nanti dia fokus pada saat sudah bunyi klik. Nah, jadi pada saat putar revolvernya, nanti berganti itu pada saat berendai dengan bunyi klik pada revolver itu sendiri. Oke, next slide saja, Kak Rahmat. Bagian trial dan... Oke. Nah, ini pada minta humus tadi. Oke. Ada yang minta rumus tadi, Kak. Saya suka rumus humus. Ini adalah rumus perbesaran mikroskop secara umum. Jadi, secara umum, lensa objektif MOB. Itu disimbolkan dengan MOB. Kemudian, untuk lensa okulernya disimbolkan dengan MOK. Jadi, itu adalah simbol dari perbesaran total mikroskopnya. Nah, di soal itu, diminta untuk menentukan perbesaran totalnya, rumusnya adalah MOB dikali dengan MOK. Jadi, MOB adalah perbesaran untuk lensa objektif, dan MOK adalah perbesaran untuk lensa okuler. Oke, secara umum. Masih ada waktu, Kak? Masih, Kak. Masih 30 menit. Masih sampai. Oke, siap. Nah, di sini dibedakan lagi. Gimana kalau misalnya... Rumus perbesaran dari mikroskop untuk mata berakodasi maksimum. Ternyata dibedakan lagi, ya. Nah, adik-adik rumah belajar, untuk mikroskop sama seperti luk tadi. Kita bedakan antara mata berakodasi maksimum dan mata yang tidak berakodasi. Jadi, rumusnya beda. Sekali lagi, pada soal itu tampil, adik-adik harus diperhatikan, ya. Oh, yang ini soal adalah keterangannya mata berakodasi maksimum. Sedangkan ini soalnya adalah mata tidak berakodasi. Jadi, rumusnya beda. Nah, untuk mata berakodasi maksimum di sini, adik-adik, sahabat rumah belajar. Dikatakan mata berakodasi maksimum jika ada yang dilihat berada pada tingkat mata. Nah, ada ketentuannya bahwa S-aksen OK. Sekali lagi, S-aksen OK. OK itu adalah okuler. S-aksen OK sama dengan min S. Oke. Kemudian, untuk perbesaran bayangannya itu sama dengan, jadi M sama dengan min S-aksen OB per SOB. Oke. Dimana S-N-F-O-K ditambah satu. Itu untuk perbesarannya. Nah, bagaimana kalau panjang mikroskopnya? Kalau untuk panjang mikroskop yang dibawah itu simbolnya D. Oke. Kemudian sama dengan S-aksen OB. OB itu adalah objek. Ditambah dengan SK. S-O-K adalah jarak bendanya. Sedangkan S-O-K adalah jarak bayangan lensa aktif. S-O-K adalah jarak bendanya lensa okul. Jadi, adik-adik, perhatikan di sini simbol-simbolnya. Ada S-O-B, ada S-O-K. Jangan sampai tertukar ya. Next. Suaranya enggak jelas kan? Ini ada yang nge-chat suaranya enggak jelas. Nah, contoh soal sederhana. Sederhana ya. Total sebuah mikroskop adalah 100 kali. Jadi, soalnya, perhatikan adik-adik, digatakan perbesaran. Ini adalah besaran pertama yang diketahui di dalam soal. Kemudian, ditanyakan nilai. Jadi, nilai perbesarannya 100 kali. Jadi, jika perbesaran yang dibenarkan seobjektif 5 kali, berapakah perbesaran lensa okulernya? Jadi, yang ditanyakan adalah M-O-K-nya. Perbesaran lensa okulernya. Sekali lagi, adik-adik, tidak pada saat mengerjakan seperti ini, jangan langsung mengenai rumusnya berapa sih? Atau rumusnya bagaimana sih? Tetapi identifikasi dulu. Perbesaran apa yang adik-adik soal itu diketahui. Kemudian, lihat ok, nilai-nilai saja yang ada di soal. Kemudian, tulis. Lalu, baru bisa memasukkan ke dalam rumusnya. Untuk soal fisika, itu tidak selamanya berdepan dengan rumusnya. Maksudnya bahwa kadang rumus utama itu dibalik. Modelnya seperti ini, soal ini. Yang kakak tampilkan tadi adalah M sama dengan M-O-B dikali dengan M-O-K. M-O-K. Sedangkan yang di soal ini, yang diminta adalah M-O-K-nya. Itu berarti rumus harus turunkan dulu, dibalik dulu. Jadi, jangan menghafal rumusnya, adik-adik ya. Jangan segedar menghafal. Tapi, dicoba menggunakan rumus itu. Ini M-O-K-nya, sama dengan M-O-K-nya ini dipindahkan ke ruas kiri, sedangkan untuk, jadi pindah melewati tanda sama. Sama dengan 100, jadi M-nya 100, soalnya dikatakan per totalnya. Berarti 100 dibagi dengan, di soal ditentukan perbesaran yang dibentuk oleh lensa objek. 5 kali, berarti M-nya adalah 5. Ya, hasilnya 100 peribadi adalah 2 kali. Oke, dikara maksudnya. Oke. Oke, ini soal kedua. Sebuah mikroskop memiliki rak fokus lensa objek dengan lensa okuler masing 100 mm dan 5 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 cm di depan lensa okuler tentukan perbesar mikroskop pada pengamanan. Jadi, ini jawabannya agak panjang ya adik-adik. Jadi, yang diminta ada tiga. Tanpa akumulasi, berakumulasi maksimum, dan berakumulasi pada jarak tertentu yaitu 50 cm. Nah, berarti kan baik. Kita tanya dulu, Kak Rahmat, mungkin kita bisa ke adik-adik, sahabat rumah belajar. Mungkin bisa mengerjakan satu, dua, atau mungkin semuanya dari... Pertanyaannya ada tiga. Bisa coba dikerjakan gitu. Halo, Kak Rahmat. Halo, soalnya di sini. Soalnya ini aja. Nanti jawabannya di slide berikutnya, jangan ditampilin. Oke, berarti di latihan dua ini ya? Di latihan dua. Jadi, soalnya ini saya udah bantu nih, udah tampilkan diketahuinya. Siap, siap. Oke, oke, oke. Siap. Ini ada tiga pertanyaan. Silahkan, adik-adik. Ini ada latihan, jadi agar kalian tidak ngantuk ya. Dan ini soalnya, insya Allah bisa kalian lah ya. Apa ini soalnya ini? Kak Restin ini sengaja membuat soalnya yang tidak begitu susah. Tapi ini sering keluar ya, Kak Restin ya? Dalam soalnya tentang perbesaran, mikroskop. Ini kita kasih waktu berapa jam? 5 jam ya ini ya? Sampai besok itu, Kak. Sampai besok ya? Oh enggak ya? Sampai sore. Silahkan adik-adik bisa coba di kolom chat ya? Boleh pilihkan di kolom chat biar enggak. Nanti saya menjelaskan terus, yang lain nggak ngantuk ini. Betul. Ayol, silahkan adik-adik. Coba di cakar-cakar itu ya. Di cakar-cakar. Di cakar-cakar mukanya. Jangan cakar-cakar mukanya. Silahkan adik-adik di oret-oret, di kertas buram, atau kertas yang biasa dipakai untuk menghitung. Nah ini ada tiga jawaban nanti ya, Kak Restin ya. Yang bisa diperoleh ya. Salah satunya aja yang mau kerjakan. Oke, silahkan. Salah satu, salah dua, salah tiga. Silahkan adik. Empat. Kita kasih waktu berapa menit, Kak Restin? 10 menit? 5 menit? Ini waktu kita udah... Tidak ya, Kak? Ini kurang sampai jam 12, Kak Restin. Berarti kurang 20 menit lagi? Misalah. 20 menit lagi. Berarti siapa ini yang... Brilliant Salsabina. Nah. Mikrofonnya 55 kali. Bagian mana, Dek? Kasih keterangan, Dek. Misalnya tanpa akomodasi 55 kali. Kasih keterangan ya, Dek. Salsabina. Oke. Ini terima kasih. Ini di Brilliant Salsabina ini ya, Kak Restin. 55 kali ya. Silahkan dikasih tanda itu tanpa akomodasi. Berakomodasi maksimum atau berakomodasi pada jarak 5? Untuk jawaban M, berakomodasi maksimum atau berakomodasi mana nih? Nah, ini luar biasa, Kak Restin. Langsung dijawab. Ada yang... Ini mantap ini. Betul. Apa nih? Dewita. Tanda bilang. Dewita dengan apa namanya? Dengan brilliant ini. Luar biasa, sudah menjawab. Ini terima kasih. Dan dengan brilliant. Terus siap. Oke. Luar biasa. Jempol empat melayang buat kalian. Awas jatuh, Kak, kalau empat. Kakinya. Yang lain gimana, Dek? Cerita Nabilah lima kali, 60 kali, 65 kali. Yang lain, dong. Yang lain. Selamat ya. Terima kasih. Ini jawabannya. Tanda Nabilah ini aktif juga. Yang lain ini masih ada yang keluar ini. Masih 82... 83 orang. Silahkan, adik-adik. Matrisah Fahlan, lima kali. Mohamad, nanti dikasih keterangan, Dek. Lima kali ini yang mana? Jadi di sini ada tiga pertanyaan ya, Kak Rang. Betul. Jawaban maksudnya. Tiga-tiga jawaban, Kak. Aktif juga nih. Ini kalau di kelas ini seru banget nih kalau di kelas juga. Iya, pasti satu lagi kalau Kak Restin yang ini jadi gurunya loh. Tidak ngantuk, pastinya. Tidak ngantuk, Kak. Tidak ngantuk, Kak. Gitu, Kak. Bisa aja. Oke. 50 kali ya, Kak Risa Fahlan. Kita kasih... Tidak lagi nih untuk... Untuk jawab soalnya yang banyak, Kak Katanya siapa nih? Risa Fahlan. Risa Fahlan. Latihan soalnya banyak. Biar seru. Kakak mau di chatnya, di tulis dari sekolahnya mana gitu. Kan nggak semua kita kasih mic. Mungkin bisa jawab itu. Boleh, Kak Rahmat ya? Iya. Salah dengan mereka. Dari mana aja nih? Ini halo? Brilian Salsabina. Brilian Salsabina. Oh, dari Kemala Bayangkari, Surabaya ini. Ini... Kemala Bayangkari. Ini Pak Armaji ini ya. Brilian Salsabina ini ya. Salam ya. Salam hormat Bapak Armaji dari SMA. Kemala Bayangkari, Surabaya. Betul. Dari Surabaya. Halo, Surabaya. Iya, ini luar biasa ya. Surabaya dari Kaua bertemu dalam ruang maya. Risa Fahlan juga dari Surabaya, Pak. Sekolahnya sama. Betul. Dari Kemala Bayangkari, Kak Restin. Surabaya. Ya, ini sekolahnya luar biasa juga ini. Di tengah kota Surabaya. Siswanya juga berpestasi ini. Terima kasih untuk Muhammad Riza. Duita Nabila. Yang jawab ini, Kak Restin. Kalau misalkan ada yang ingin, apa namanya, Jabri. Boleh enggak kira-kira ini ya, Kak Restin ya? Oh, masih mau belajar gitu. Oh, bagaimana? Boleh enggak kira-kira ini? Pasti boleh ya. Boleh banget lah, Kak. Iya, nomor HP-nya, Kak Restin. Saya tuliskan di sini. Sebenarnya tadi saya tampilkan. Oke, saya baca ya. Oke, saya baca. 85. 82. Berapa, Kak Restin? 342. 342, ya. 091. 091. 99. Oke, 99. Ini Kak Restin. Ini sempat tahu nanti adik-adik ada yang mau bertanya gitu ya, Kak Restin ya. 0853 42091990. Ini adik-adik yang luar biasa. Di sini, jika ingin bertanya-tanya tentang fisika, ini bisa langsung aja. Stay tuned di 0853 42091990. Ini pasti dijawab ya, Kak Restin ya. Harus dijawab ya. Bantu ya. Yang penting terkait dengan pelajaran, Kak. Ya, betul. Pasti-pasti ini, pasti Kak Restinnya. Ini orangnya Rahma kok. Kalau ada soal-soal silakan. Tapi jangan sampai waktu ujian langsung nanya Kak Restin. Ini nggak boleh ya, anak-anak ya. Oke. Kita udah bisa tampilin jawaban kali. Bisa ya. Banyak yang jawab nih. Ya, siap. Adik-adik ya, udah mau ini jawab. Boleh next slide, Kak. Nah, oke. Ini ya, ada sini ya jawabannya ya. Iya nih. Boleh disamakan jawabannya, adik-adik ya. Lihat jawabannya di kertas kuram atau kertas cakarannya ya. Ini jawabannya. Oke. Nah, bagian pertama tadi ditanyakan untuk pengamatan tanpa akomodasi. Nah, sebelumnya, karena rumusnya adalah MOB sama dengan SN per FOK. FOK. Jadi, kita harus cari dulu. Cari apanya? Perbesaran jarak bayangan oleh lensa objektif. Jadi, S-Aksan OB. Ini kadang-kadang, Kak Rahmat, dilemanya kita yang kalau untuk materi optik, simbolnya kalau lupa menaruh aksennya. Barnya hilang, Kak? Oke. S-Aksan OB dan SOB. Hati-hati disini adik-adik ya. Misalnya mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas seperti itu. Jadi, sangat berbeda untuk S-Aksan itu adalah untuk bayangan. Yang enggak ada aksennya, berarti bundanya. Jadi, disini ditentukan dulu berapa jarak bayangan oleh lensa objektif. Sudah S-Aksan OB, setelah didapatkan baru masuk ke MOB-nya. Seperti itu ya. Untuk MOB-nya, karena di bagian pertama ditanyakan perbesaran untuk tanpa akomodasi. Jadi, rumusnya adalah MOB sama dengan S-N per F-O-K. Jadi, fokus untuk okulernya. Sekali lagi, Kakak ingatkan, K itu adalah okuler. Nah, OB adalah objektif. Siapa nih yang benar nih? Untuk tanpa akomodasinya adalah lima kali. Oh, ada banyak. Tadi ini duit tanah gila, belum diinin ya. 50. Iya, tadi 50 kali. Jadi, mungkin sepertinya ada yang belum di, apa namanya, konfesi. Di bagian atas. Nah, di bagian atas itu, Kak Restin. Tapi, apa-apa. Tapi, itu niatnya sudah menuju ke benar ya, Kak Restin ya. Iya, benar. Oh, Yohanes. Untuk pengamatan berakomodasi maksimumnya adalah MOB sama dengan S-N per F-O-K ditambah satu. Jadi, hasilnya adalah 26 per 5 ditambah satu. Hasilnya adalah 6 kali. Kemudian, untuk pengamatan akomodasi jarak 50 cm. Jadi, untuk bagian kedua tadi dengan yang ketiga ini, sama-sama berakomodasi. Tetapi, untuk di bagian ketiga sudah ditentukan jaraknya 50 cm. Jadi, setelahnya rumusnya tetap berbeda ya, adik-adik. Jadi, jawabannya adalah 6 kali, 5 kali, dan ini nggak kelihatan. Saya lupa jawabannya. Iya, di sebelah. Oke. Oh, ini pembesaran total. Untuk pengamatan. Nah, di sini untuk okulernya. Yang ditanyakan tadi okulernya ya? Untuk perbesaran totalnya ya? Totalnya, Kak. Perbesaran total, benar. Perbesaran total bukan untuk perbesaran objektif ataupun okulernya. Maaf ya. Oke, berarti ini sudah benar nih? Benar, ini tadi ada yang benar tadi. Oke, 50 kali. Berarti yang tadi belum, yang jawabannya 5, 6, dan 5 itu berarti baru tahap yang di atas tadi, Kak. Belum selesai sampai ke sini ya, adik-adik ya. Tidak ada yang salah lah. Semua benar, hanya prosesnya ke situ. Ini tadi ada yang benar kayaknya nih, Kak Resti, ya? Apa tadi tuh? Banyak sih, Kak, yang benar tadi ini? Ah, yang langsung diisi duit. Duit, iya. Duit, brilian juga benar. Juga, wah luar. Benar-benar. Brilian, salah-salah bila. Benar-benar semua ini, cerdas-cerdas, Kak. Next, Kak Rahmat. Waktu kita tinggal 10 menit. Iya, tinggal 10 menit ini. Oke. Mungkin bisa saya coba next, Kak. Siap, Kak. Ini agak panjang jawabannya. Saya jelaskan langsung ini, Kak, ya. Ya. Biar nanti kita tinggal closing aja. Oke. Adik-adik, di sini kalau untuk, ini sebenarnya hampir sama tadi di bagian atas, ya. Soalnya, tapi ini untuk, perserangan adalah untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi, sekali lagi, adik-adik, kakak sarankan saat mengerjakan seperti ini, lihat baik-baik besar apa yang diketahui dan juga nilinya, kemudian apa yang ditanyakan, baru kemudian menentukan rumusnya. Dan perhatikan, adik-adik, untuk soal optik, yang poin pentingnya adalah karena kita selalu menerjakan antara berakomodasi atau berakomodasi pada jarak tertentu untuk keterangan ini harus adik-adik perhatikan. Ya, jadi itu sarannya, kakak. Jadi, harus diperhatikan karena rumusnya hampir sama, hampir, bahasanya mirip-mirip lah, gitu. Jadi, keterangan atau ku yang ada di soal harus diperhatikan sebelum menentukan atau memasukkan nilai ataupun besaran ke dalam dunia. Ya, ini contohnya. Ini ya, sepertinya mirip ya, kak. Tadi soal yang pertama, hanya memperbanyak latihan saja. Ya. Next, kak Rahmat. Oke, berarti sudah selesai. Oke, kak Resti. Gambarnya tuh, kak Rahmat. Betul. Gambarnya tuh, kak Rahmat. Ada gambarnya? Mana, mana? Oh, ada gambarnya. Yang banyak gambar terima nih, kak ya, ini ada gambarnya. Soalnya gini, kak Rahmat, wajah saya dari awal kelas sampai sekarang gak nongol soalnya gara-gara kamera saya. Betul, betul, betul. Iya, ada apa-apa, enggak apa-apa, kak. Oke, jadi adik-adik yang hebat, yang keren, yang luar biasa, inilah penampakan diri kita yang luar biasa. Penampakan positif maksudnya. Ini adalah tampilan. Tampilan juga kayaknya enggak ini, kak. Penampakan aja kayaknya bagus. Penampakan aja lah. Ini adalah sosok pemateri kita, adik-adik. Jadi, beliau adalah Kak Restin Yusuf, SPDGR. Jadi, Duter Rumah Belajar Provinsi Papua tahun 2019. Oke, Kak Restin, kita sudah di penghujung pertemuan. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Kak Restin? Konflusennya mungkin? Atau pesan-pesan terkait rumah belajar? Sambil di, ini ya, kak ya. Oke, baik adik-adik, sahabat rumah belajar seluruh Indonesia, ya, terima kasih sudah mau bertahun kelasnya kita, mau belajar bersama kakak. Jadi, tadi kakak Rahmat sudah membagikan nomor handphonenya, nomor WA, itu ada WA-nya ya. Jadi, adik-adik yang mau bertanya ke kakak atau mungkin ke kak Rahmat ya, bisa via chat karena kita dibatasi oleh waktu. Tadi kakak sengaja, kenapa kita lebih banyak latihan soal? Karena kalau monoton, kakak yakin, kalian akan bosan, bahkan mungkin mengantuk ya. Tapi pada saat tangan bergerak seperti itu, kalian akan lebih semangat untuk di otaknya juga bekerja. Seperti itu. Ya, pesannya kakak dari ujung timur Indonesia, dari Papua, buat semua adik-adikku dimanapun berada, dalam masa seperti ini, kita di rumah, bukan berarti kita benar-benar pergi berlibur atau santai atau bermalas-malasan, tetapi ayo, gunakan waktu kita untuk belajar, jangan tertinggal oleh pelajaran-pelajaran yang harusnya kita dapatkan di sekolah. Jangan lupa untuk selalu menggunakan rumah belajar. Nah, rumah belajar itu dapat adik-adik akseskan handphone. Kalau misalnya kita enggak sempat pakai PC ataupun laptop di luar, bisa kita akseskan dengan mudah lewat handphonenya kita, lewat Android, ya. Tinggal buka di Play Store yang belum pernah nginstal rumah belajar, tinggal buka Play Store, kemudian ketik rumah belajar, lalu di situ ada pilihannya nanti, rumah belajar Camdikbud, kemudian klik lalu install. Nah, atau di PC, atau menggunakan webnya, silakan adik-adik buka di belajar.camdikbud.go.id. Itu untuk webnya. Nah, bagaimana, apakah bisa langsung digunakan? Boleh ada, nanti adik-adik di situ diarahkan juga, misalnya mau menggunakan sumber belajar ya, Kak Rahmat ya. Itu adik-adik logik dulu, yang belum punya akun nanti bikin akun dulu. Jadi mudah kok, enggak ada yang susah. Kalau ada kendala, boleh hubungi Kak Restin, boleh ke Kak Rahmat ya, kalau mau menggunakan rumah belajar. Tetapi tetap stay di rumah, tetap harus jaga kesehatan, jaga semangat untuk terus belajar. Jangan pernah down dengan kondisi sekarang, dan jangan lupa untuk tetap ingat beribadah ya. Oke, Kak Rahmat, itu aja. Boleh saya kembalikan ke Kak Rahmat deh. Oke, siap. Terima kasih Kak Restin. Oke, terima kasih adik-adik beri repos lagi untuk Kak Restin. Luar biasa. Dari pagi sampai siang di sana sudah pukul 2 ya, Kak Restin. Dari pagi sampai siang di sana.